Majelis Hakim Pengadilan Tipikal Jambi memintahkan Jaksa Penonton Umum Kejari Merangin menahan 4 tersangkau kasus duguan korupsi pengaduan seragam Linmas Pado Satpol PP Merangin. 4 orang terdakwa yaiko mantan Kasatpol PP Merangin Akmal Zen Ketua Pokja Iskandar Dektu Sefe Piko Putra Merangin Suli Handoko dan Ahiruddin mantan pejabat Sementaro Kanit Intelkam Polsek Tabir Ulu Merangin. Keempat terdakwa sebelumnya belum pernah ditahan sejak kasus bergulir. Namun pasca pembacuan tuntutan Pado Rabu pagi di Pengadilan Tipikal Jambi Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa ditahan. Majelis Hakim yang menengani pokaro iko adalah Hakim Ketua John F. Reddy bersama dua Hakim anggota Sri Tuti Wulansari dan Hian Sinta Francisca Manalu. Atas penetapan iko Kasih Pitsus Kejai Merangin Arliansah menyatakan pihak siap melaksanakan penetapan hakim. Dia juga sudah berorganisasi dengan penasihat hukum dan para terdakwa untuk bersikap kooperatif atas penempatan iko. Atas penetapan iko Kasih Pitsus Kejai Merangin Arliansah menyatakan pihak siap melakukan penetapan hakim. Dia juga sudah berorganisasi dengan penasihat hukum dan para terdakwa untuk bersikap kooperatif atas penetapan itu. Dia juga menambahkan keempat terdakwa nak ditahan di lapas kelas 2A Jambi. Sebelum dieksekusi ke lapas, para terdakwa nak menjalani pengecekan kesehatan dan swab antigen COVID-19 di Kejati Jambi. Pertama, kami siap melaksanakan penetapan penahanan tersebut yang telah dibacakan tadi. Terus yang kedua, kami minta dari keluarga, dari terdakwa, dari penasihat hukum untuk kooperatif. Jadi, karena kita juga ini secara administrasi, di Merangin, Bangko, ya kan, kami minta itu kooperatif. Tapi tadi komunikasi sama pengacaranya mereka siap. Penahanannya hari ini? Kalau mendengarkan tadi yang dibacakan oleh penjelasan, penahanannya hari ini.